Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang dimulai sejak 22 hingga 26 November. Ada 4 kabupaten di sekitar Danau Toba yang jadi lokasi lomba. Total ada 118 pebalap dari 22 negara yang ikut bertanding. 77 pebalap mengikuti kategori sirkuit dan 41 pebalap kategori endurance. Selain sebagai ajang olahraga, Aquabike Jet Ski World Championship diharapkan dapat jadi ajang promosi wisata Danau Toba. Jurnalis Kompas TV Risa Riz Kayanti sudah siap di venue balap jet ski dunia dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Risa selamat siang jadi untuk hari ini jam berapa Riz akan dimulai? Ya, Paskalit dan juga Saudara, event Aquabike Jet Ski World Championship digelar di 4 titik di Kabupaten Sumatera Utara yakni di Kabupaten Karo, Dairi, Samosir dan juga Toba. Semalam baru saja dilakukan pembukaan di Kabupaten Karo dan hari ini, hari kedua di tanggal 23 November akan dilaksanakan hari kedua event Aquabike Jet Ski World Championship. Saya berikan informasi sedikit bahwasannya ada total keseluruhannya itu ada 128 pembalap dari 22 negara yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan tadi sekitar pukul 11.30 WIB baru saja dilaksanakan Riz pertama namun untuk hasil pertandingan masih belum disampaikan dan nanti pada pukul 12.15 lebih kurang akan dilaksanakan Riz yang kedua. Dan untuk saat ini saya sedang berada di Kabupaten Dairi, tepatnya di Tau Silalahi, Kecamatan Silahisabungan. Dan untuk informasi yang lebih jelas dan juga ada apa saja di hari ini, saya sudah bersama Bapak Bupati Dairi yakni Bapak Edy Brute. Bapak apa kabar Pak? Kabar baik, Jua-Jua, Horas Mejua-Jua. Horas Mejua-Jua. Pak, Dairi menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah Aqua Bike Jetski World Championship. Apa saja Pak persiapan yang sudah dilakukan untuk acara hari ini Pak? Kami sangat bangga dan berterima kasih. Ini sebuah event internasional ke seluruh dunia dan sudah berpuluh tahun. Standarnya sangat tinggi. Jadi kami bangga dan berterima kasih ditunjuk sebagai salah satu kabupaten penyelenggara. Persiapannya luar biasa. Lebih dari dua bulan. Karena standar itu yang tinggi. Pertama adalah keamanan. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah kebersihan dan keteraturan. Yang keempat itu adalah jumlah pengunjung yang harus besar. Jadi kami bersyukur tadi saya naik boat pas membawa bendera Indonesia. Saya sulit untuk menceritakan perasaan saya. Sangat bangga. Apalagi saya lihat masyarakat ribuan di pinggir pantai. Luar biasa. Saya luar biasa. Nanti kita akan tampilkan di tengah-tengah ini sebuah atraksi budaya kolosal. Yang belum pernah kita tampilkan sebelumnya. Ya ada 1250 anak-anak akan menari cawan. Seperti yang Anda lihat di belakang. Tetapi ada banyak 1250 lagi. Tetapi tidak hanya itu. Akan ada opung-opung. Mereka akan menceritakan, kita ceritakan bagaimana ulos itu, kain yang menutupi badan itu mula-mula ada. Lalu kemudian berkembang. Jadi kehidupan masyarakat Batak akan kita tunjukkan. Pak-pak, Simbalungun, dan Toba. Lalu kemudian kita transformasikan menjadi sebuah pakaian yang modern. Seperti yang saya pakai ini. Pakaian-pakaian ini sudah ditampilkan di New York Fashion Week. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa budaya kita, kearifan lokal kita, kita sederhana. Kita gunakan apa yang kita punya. Tetapi standar dunia. Kami bersyukur semoga ini bisa menciptakan ekonomi baru. Kami lihat UMKM juga senang dan banyak sekali masyarakat. Mudah-mudahan mereka banyak belanja dan juga anak-anak bergembira. Sektor kreatif bergembira. Sehingga ini menjadi awal baru bagi perkembangan kita semua. Baik Pak, berarti ini merupakan salah satu momen ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, khususnya masyarakat di dairi ya Pak? Nah, tadi kan Bapak bilang bahwasannya kita sudah memiliki UMKM yang ini ulos yang seperti Bapak gunakan ya. Nah, yang saya dapat informasi nih Pak, bahwasannya ulos dari sini itu berbeda dengan ulos yang lain. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak perbedaannya apa Pak? Ya, ulos yang di sini itu memang khas masyarakat Tau Silalahi. Jadi dia kombinasi antara Pak-Pak dan Toba. Jadi punya corak yang berbeda, punya tipe yang berbeda. Di budaya Batak, setiap jenis ulos itu disesuaikan dengan event peristiwa di masyarakat. Kita ingin melestarikan ulos-ulos ini. Oleh karena itu, kita buat dia supaya modern, sehingga kita latih mereka untuk menenun dengan kain-kain halus seperti ini, sehingga mereka bisa melestarikan ulos-ulos tradisional, tapi juga mereka sejahtera. Karena kita bisa jual dengan jumlah yang besar. Baik Pak, kalau begitu Pak, kira-kira Pak dari pemerintah Kabupaten Dairi sendiri seperti apa sih Pak support yang diberikan dari hasil untuk membantu penjualan hasil-hasil tenunan dan produksi masyarakat sendiri Pak? Kita untuk event ini melakukan kurasi, lalu kemudian melatih mereka, hospitality, lalu kemudian standar produknya, branding, lalu kemudian sertifikasi, lalu permodalan. Ya, itu yang kita lakukan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, itu produk-produk kita diversifikasi, ya kita perkenalkan mereka kepada digitalisasi, begitu ya, dan perbankan masuk untuk membiayai mereka, sehingga mereka itu bergabung di dalam kooperasi, dan pada suatu saat kita ingin mereka mandiri dan berkembang pesat. Nah Pak, Kabupaten Dairi ini kan dikelilingi Danau Toba nih Pak, kira-kira ada potensi wisata alam apa saja yang ada di Kabupaten Dairi ini Pak untuk menarik minat pengunjung? Banyak sekali danau yang luar biasa, Anda lihat bukit yang luar biasa, budaya yang luar biasa, ini pantai terpanjang yang dimiliki oleh Danau Toba. Dan masyarakatnya sangat ramah, ya luar biasa. Anda harus datang ke sini dan mari, saya senang banyak juga investor yang datang, kawan-kawan dari luar negeri untuk melihat potensi kita. Semoga saja persahabatan ini bisa membuahkan hal yang besar, hal yang baru, dan kami bisa mendapat kepercayaan lagi untuk tahun depan. Selamat menikmati. Baik, Pak, untuk sektor dari segi pertanian sendiri kan Pak, Kabupaten Dairi itu memiliki unggulan ya Pak ya, selain kopi ada durian. Kira-kira selain itu ada apa lagi nih Pak di Kabupaten Dairi Pak? Kopi Sidi Kalang itu sangat tersohor, ya aftertaste-nya luar biasa, fruity, ya luar biasa. Tetapi juga kita punya durian yang luar biasa, rasanya tidak ada tandingannya. Dan masyarakat kita banyak sekali memproduksi jagung. Ada 24 ribu hektare jagung yang mensuplai bahan-bahan pakan ternak dari Kabupaten Dairi. Banyak lagi, hortikultura juga kita bagus. Kita mensuplai hasil-hasil hortikultura seperti cabai, bawang, itu ke daerah-daerah lain. Ya petani kita tangguh, luar biasa. Sudah mereka lakukan bertahun-tahun, tetapi kita bawa mereka ke babak baru dengan membawa teknologi. Vertigasi kita sudah coba, sehingga keahlian mereka yang tradisional, dikombinasi dengan teknologi, akan membuat mempunyai nombatan. Oke Pak, ini di belakang kita kan saat ini kan sudah ada para peserta untuk menari ya Pak ya. Tadi katanya bakal dilakukan pemecahan rekor muri ini Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Taritor-torsooran ini seperti apa Pak? Ya ini akan, judulnya adalah The History of Clothes and Clothing. Jadi bagaimana budaya Batak yang dicerminkan dengan ulos itu, kita tampilkan dalam sebuah kolaborasi. Jadi ada 1.200 murid-murid, tetapi juga ada masyarakat yang akan tampil. Anda harus lihat, ya Anda harus lihat. Rekor muri dalam jumlah kita akan capai, tetapi rekor muri dalam kolaborasi dan kreativitas mudah-mudahan kita juga raih. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya Pak. Sukses terus Pak untuk kedepannya. Ya Pak sekalit dan juga saudara, itu tadi wawancara dengan Bapak Bupati Dairi, ya ini Bapak Edi Brute. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pemecahan rekor muri, taritor-tor sawan yang bisa dilihat di belakang saya. Nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut seperti apa saja event Aqua Bacatsky World Championship dari ini. Kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Risa Rizkayanti untuk laporannya.